hai oke teman-teman kali ini kita akan mencoba merakit komuter dari dasar ya ini disini sudah ada motherboard dan ini ada fans sama prosesnya sudah terpasang ini enggak boleh dipongkar karena nanti akan rusak Oke pertama-tama kita pasang RAM nya atau DDR nya ya ini ada tandanya ini disesuaikan ini tekan dia nanti akan menguji sendiri dan bunyi klik ya Nah ini ini bisa di-upgrade kalau tempatnya empat ini bisa di-upgrade dua kali lipatnya ini pastikan ini terkunci ya kemudian ini ada fan nya fan nya dia butuh power power supply ini kita masukkan ke sini ya untuk pendinginan prosesor ya setelah itu kita pasang kabel powernya ya ini motherboardnya dia butuh power supply ini ada power supply nya dia pakai yang 24 pin ya di sini kemudian selain motherboard ini juga ada power supply nya sini satu lagi nih yang pakai empat pin ya ini ada pengujiannya jadi aman-aman saja kalau sudah 4 komponen utama penyusun komputer ini ada prosesor dan motherboard ini motherboard kemudian ada prosesor sama fan nya kemudian RAM nya sama power supply nya jadi keempat komponen ini kalau udah terpasang dia sebenarnya udah nyala dan dia bisa masuk ke bios tapi belum masuk ke sistemnya karena disini belum ada harddisk kita coba nyalakan komputernya ya Oke untuk mengetes ini kondisinya bisa nyala atau enggak dan bisa masuk bios kita pasang ini kabel ke monitor ya terima kasih kemudian ini colokan ke mouse sama keyboard ya kita pasang terakhir ke power supply nya nah untuk menyalakannya kita tekan pin untuk tombol power ya ini kalau teman-teman udah tahu ini ada tulisannya tower cuma ada beberapa tipe yang emang di sini nggak ada tulisan power on off jadi lebih amatnya nanti kita tolokin kabel ke yang ada di CPU monitor ya oke ini udah nyala langsung kita buru-buru tekan F2 pada keyboard atau delete ya untuk masuk ke sistem bios nya ini menegakkan komputer ini dalam keadaan normal Nah selain itu Oh untuk memastikan ini normal atau enggaknya kita lihat pada keyboardnya kalau 6 lock sama cap lock nya lampu ide kantor nyala berarti keyboard sama prosesnya itu dalam kondisi baik oke itu saja untuk pemasangan harddisk dan masuk ke sistem kita lanjut ke episode berikutnya Oke sampai jumpa teman-teman Terima kasih.